Halo co-friends, pada soal ini terdapat pencampuran antara larutan asam asetat 50 ml dengan konsentrasinya yaitu 0,2 molar yang dicampur dengan larutan natrium asetat 50 ml yang berkonsentrasi 0,4 molar dan yang ditanyakan pada soal yaitu pH dari campuran tersebut. Pada soal ini terbentuk suatu sistem penyangga di mana tersusun dari asam lemah CH3COH dan basa konjugasinya yaitu CH3COOmin. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita menentukan jumlah mol dari masing-masing zat yang dicampurkan. Jumlah mol dapat dicari dengan cara konsentrasi dikalikan dengan volume di mana volume ini satuannya adalah liter. Jadi kita perlu melakukan konversi satuan terlebih dahulu karena yang diketahui pada soal satuannya adalah mili. Sehingga untuk mol CH3COH dapat dihitung dengan cara 0,2 molar dikali 0,05 liter didapatkan dari 50 ml dikonversi menjadi satuan liter. Sehingga didapatkan 0,01 mol. Selanjutnya untuk mol CH3CONA atau natrium asetat caranya juga sama dan didapatkan 0,02 mol. Dari mol zat ini dapat kita gunakan untuk menentukan pH-nya. Di sini pH larutan penyangga asam dapat dihitung dengan cara konsentrasi H+, sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Mol asam didapatkan dari mol CH3COH sedangkan mol basa konjugasi didapatkan dari mol CH3CONA sesuai dengan reaksi ionisasi CH3CONA yaitu ketika dalam air dia akan membentuk ion CH3COmin dan Na+. CH3COmin ini merupakan bahasa konjugasi dari CH3COOH. Di sini mol CH3CONA didapatkan 0,02 mol. Sedangkan untuk mengetahui mol CH3COmin kita lihat perbandingan koefisiennya. Di mana di sini perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 sehingga akan terdapat 0,02 mol CH3COmin dan 0,02 mol Na+. Jadi dari sini diketahui mol CH3COminnya adalah 0,02 mol. Kita masukkan ke dalam rumus di atas dan didapatkan konsentrasi H+, sama dengan Ka-nya yaitu 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya yaitu mol CH3COH yaitu 0,01 atau 10 pangkat min 2 dibagi 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Di sini dapat kita coret dan didapatkan konsentrasi H+, yaitu 0,5 kali 10 pangkat min 5 atau konsentrasi H+, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 molar. Selanjutnya kita gunakan untuk menentukan pH sesuai dengan cara yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi didapatkan pH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6 atau pH-nya didapatkan 6 min log 5. Pada pilihan jawaban tidak terdapat jawaban yang sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan sehingga kita tambahkan. Pada poin F yaitu 6 min log 5. Jadi di sini dapat kita simpulkan pH yang dihasilkan dari pencampuran dua larutan yang ada di soal yaitu 6 min log 5. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.